Ibn Abbas Ibn Abbas ini bersama Nabi itu sebentar Ketika Nabi wafat, Ibn Abbas ini umurnya 13 tahun Berarti masih baru masuk SMP ya Nah, walaupun bersama Nabi cuma sebentar ya Cuma sampai umur 13 tahun ya Tapi dia dijuluki sebagai Al-Bahru Al-Bahru itu laut Sangking luas dan dalamnya keilmuannya Dari ilmunya luas dan dalam Makanya disebut dengan Al-Bahru Jadi laut itu simbol keilmuan Ilmu yang luas dan dalam Jadi ya, saking dalam dan luas keilmuan Ibn Abbas Meski bersama Nabi itu cuma sebentar Dan saat usianya ini belum Masih usia anak-anak ya Tapi Ibn Abbas ini berhasil menyerap ilmu Yang sangat banyak saat bersama Nabi ya Sehingga julukannya itu Al-Bahru Dijuluki juga dengan turjumanul Quran Turjuman Al-Quran Penerjumahnya Al-Quran Sangking dia sangat paham isi Al-Quran Itu seperti itu Ibn Abbas Nah, kenapa si Ibn Abbas ini ya Sahabat Ibn Abbas ini bisa se-alim itu ya Kenapa julukannya lautan Karena saking banyak dan luasnya keilmuan dia Ibn Abbas ini pernah didoain sama Nabi Doanya itu Jadi artinya itu Ya Allah Alimkanlah Ibn Abbas ini Fakih itu artinya alim dan cerdas Bukan cuma alim tapi juga cerdas Jadi pernah didoain sama Nabi Ya Allah Buatlah sosok ini Ibn Abbas ini alim dan cerdas dalam agama Jadi pernah didoakan seperti itu Kenapa didoakan ya Sebab suatu ketika Nabi itu masuk ke kamar mandi Masuk ke kamar mandi Terus Ibn Abbas ini diam-diam ya Naruh air wudhu Di depan kamar mandi Di depan pintu kamar mandi ya Nah saat Nabi keluar Ternyata kan ada air wudhu Terus ditanya ya Ini siapa yang naruh air ini gitu ya Bukan ada yang mengatakan ya Yang naruh itu Ibn Abbas Nah setelah tahu seperti itu Didoakan Ibn Abbas itu Allahumma faktihu fitin ya Didoakan agar Ibn Abbas ini Menjadi alim dan cerdas dalam hal agama Karena ya itu tadi menyediakan air wudhu Kalau dalam riwat lain itu Ibn Abbas Di pegang ininya Kundaknya Di pegang kundaknya sama Nabi Kemudian didoakan Allahumma faktihu fitin wa alim hu ta'wil Jadi jadikan Ibn Abbas ini Alim dan cerdas dalam bidang agama Dan ajarkanlah dia ta'wil Ta'wil itu ya tafsir ya Tafsir terhadap Al-Quran Makanya tadi dijulukannya itu Turjumanur Al-Quran Jadi penerjemah Al-Quran Nah karena didoakan oleh Nabi itu Dua kali ya Dua kali didoakan Nabi Ya maka wajar kemudian Ibn Abbas ini menjadi orang yang sangat alim Makanya kalau di pesantin-peseran dulu itu Santir-santir kadang sering Membantu hal-hal kecil Membantu hal-hal kecil terhadap Kiai-nya Kayak misalkan beresin sandalnya gitu ya Kiai-nya habis ke masjid Atau habis ngaji Sandalnya diberesin Itu sebenarnya bukan karena Kiai ini Tidak mampu beresin sandalnya sendiri ya Itu sebenarnya pengen ngalah berkah ya Sehingga ketika misalkan Kiai ini mungkin tadi Sandalnya berantakan Bas lagi balik Sandalnya aku sudah Sudah rapi Pasti kan akan geremeng ya Allah ini siapa ini yang Baik banget Duda beresin sandalnya gitu ya Pasti akan muncul Reaksi positif Sehingga Akan mendoakan Nah ketika santri Beresin sandalnya itu Berharap seperti itu Didoakan oleh Kiai-nya Pertama seperti Ibn Abbas yang menyediakan Air wudhu kepada Nabi Akhirnya akan didoakan Jadi Sebenarnya sandri-sandri ketika Bersikap seperti itu ya Bisa jadi meniru Riwayat seperti ini ya Meniru teladan Ibn Abbas Ketika melayani Nabi Muhammad Nah itu Ibn Abbas